Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Live News TV Bumbu Hawks Audrey Yujiahui Siapa mau jebak Jokowi Ditulis Alifurohman di siwo.com Beberapa hari ini viral cerita anak muda bernama Audrey Yujiahui Anak muda kelahiran Surabaya ini diklaim memiliki kecerdasan luar biasa SD ditempuh 5 tahun, SMP hanya 1 tahun, dan SMA 11 bulan saja Maka di usia 13 tahun, dia sudah bisa masuk universitas Seharusnya, tapi dia sayang universitas di Indonesia tak ada yang mau menerimanya Sehingga dia memutuskan kuliah di Amerika Entah kebetulan atau tidak, karena ini lagi musim pencarian calon menteri Kalangan milenial Kisah Audrey ini pun dikait-kaitkan sebagai kandidat menteri Dalam cerita yang merindar luas di semua platform sosial media Audrey diklaim sedang bekerja di NASA Dengan gaji sekitar 200 juta sebulan Kemudian beberapa waktu lalu saat Jokowi ke Jepang, KTTG20 Presiden menanyakan Apakah tersedia kembali? Dan Audrey menyatakan siap kembali ke Indonesia Tak peduli berapapun gaji yang ditawarkan Setelah ketemu Jokowi di KTTG20 di Jepang kemarin Ditawari masuk BPPT Dan dengan antusias, dia terima tanpa mikir berapa gajinya Dia hanya bilang Indonesia love you Aku datang untuk mengabdi padamu Itulah paragraf terakhir sebelum ditutup dengan kalimat Semoga dia bisa masuk jajaran menteri Cerita Audrey ini cukup ajaib dan mencengakan Bukan hanya beredar di sosial media Tapi juga dipercaya oleh media-media mainstream Media-media itu justru kopas dari tulisan lepas Yang entah dari siapa Karena akun Facebook yang dicabut juga hanya bilang kopas dari sebelah Lalu siapa yang memulai? Tak perlu penting Yang menarik justru apa tujuan dari penyebab hoax ini Oke, cerita Audrey itu memang ada benarnya Dia kuliah di usia 13 tahun di Amerika Jurusan Fisika Saat ini usianya 31 tahun Dua tahun lalu 2017 Dia terpilih sebagai salah satu dari 72 ikon berprestasi di Indonesia Penghargaan ini didapat dari UKPP Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila Dan salah satu suku yang pernah ditulisnya memang nyerempet soal Pancasila Berjudul Mencari Sila Kelima Tapi kabar bahwa dia kerja di NASA Sudah bertemu Jokowi di Jepang Dan menyatakan Siap mengabdi jadi menteri Itu adalah cerita bohong Jokowi tidak bertemu dengan Audrey di Jepang NASA juga tidak pernah merekrut Audrey bagaimana saya tahu Ya taulah ini kan era digital dan serba terbuka Untuk seorang sekaliber Audrey Jika benar Jika benar sebombastis itu Maka pasti pertemuan dengan Jokowi menjadi perbincangan Minimal ada fotonya Masa ketemu anak muda potensial Gak ada fotonya Sebenarnya soal NASA Hal ini sudah dikonfirmasi oleh orang tuanya Bahwa itu tidak benar Lalu apa tujuan cerita bohong dan berbombastis ini Disebar jelang pemilihan menteri Yang kebetulan Jokowi sedang mencari menteri milenial Pemilihan Audrey sebagai objek untuk disodorkan ke Jokowi Terlihat sangat matang terencana Anda kalau gogling hari ini dengan keyword Audrey Semua akan memuat cerita bombastis tersebut Dan diklaim akan menjadi menteri Jokowi Sehingga kita dibaksa percaya Bahwa semua cerita tersebut memang benar adanya Karena media-media sudah menayangkannya Kalau tidak teliti betul Bisa-bisa orang di sekeliling Jokowi percaya soal Audrey Karena dengan keterbatasan waktu Mereka hanya akan melihat apa yang sudah ditawarkan oleh media-media Di halaman media pertama Google Saya jadi teringat dengan cerita zaman SBY Pemerintah dulu pernah percaya bahwa air laut bisa jadi BBM Yang kemudian kita kenal dengan Blue Energy Joko Supraptos sebagai penemu Blue Energy ini Sempat presentasi di depan SBY Dan kemudian mendapat bantuan 10 miliar rupiah Padahal itu semua hoax Seorang presiden tentu tidak punya banyak waktu menganalisis SBY bukan bodoh Tapi staff dan bawahannya yang terpengaruh dengan cerita Joko Supraptos Sehingga merekomendasikan pada SBY Melihat penyebaran yang dilakukan via media sosial dengan grup WA Cerita Audrey ini pun bukan organik Ada yang sengaja bus via WA dan sekarang viral kemana-mana Dianggap fakta oleh banyak media Tujuannya jelas ingin menjebak dan mempermalukan Presiden Jokowi Tapi bisa juga Audrey ini memang benar-benar kandidat menteri Yang kemudian diviralkan dengan cerita-cerita hoax Agar masyarakat mengenalnya Tapi saya meragukan hal ini Karena Presiden Jokowi bukan tipe orang yang setuju dengan cara-cara seperti itu Dan dalam sejarahnya Mengacu pada tahun 2014 lalu Menteri-Menteri Jokowi baru viral dibicarakan setelah dilantik Bukan sebelumnya Bagaimanapun Audrey hanyalah korban Dia pasti tidak suka dirinya diviralkan dengan bumbu hoax semacam itu Begitulah kira-kira